Hai pemirsa Bali TV, jumpa lagi dengan saya Hini Shanti di acara Bali Now. Bintang tamu Bali Now kali ini saya sudah mengundang karateka muda asal Guleleng yang beberapa waktu lalu meraih prestasi gemilang di luar negeri. Langsung kita sapa. Om Swastiastu Komang Sastrawan dan Pak Ketut Suwande pelatihnya nge pun api gatre Niki. Ini Komang Sastrawan alias lola panggilannya ini karateka muda yang sudah meraih prestasi sampai ke tingkat internasional. Yang tanya-tanya ke Komang Sastrawan demun ye. Komang Sastrawan pun api gatre. Sehat nge. Komang Sastrawan kan karateka muda, masih sangat muda. Sejak kapan sih menggeluti karate? Sejak kelas 3 SD. Sejak kelas 3 SD. Memangnya sekarang umurnya Komang? 12 tahun. Ini panggilnya Komang Sastrawan apa Komang Lola? Komang Sastrawan aja. Komang Sastrawan. Tapi Lola bawa hoki nge namanya sampai bisa sampai internasional loh. Berarti umurnya sekarang? 12 tahun. 12 tahun. Kelas? Kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP. Tapi sudah jenjang karirnya di karate, sudah sampai internasional ya. Nah itu sampai internasional gimana ceritanya itu? Bisa cerita? Pertama kan seleksi dulu di Denpasar. Yang lolos Komite sama Katanya. Dan dikirim ke Nasional. Di seleksi di Jogja lagi, Katanya kalah. Di Jogja sempat kalah? Iya, Katanya. Katanya? Katanya? Katanya. Ini Katanya. Maksudnya kan apa yang Katanya itu seni-seni karate ya? Seperti tadi ya. Oh, yang dikata salah. Eh apa? Kata kalah. Dan komitenya menang final lawan Kalbar, Kalimantan Barat. Dan 2 bulan itu dipanggil sama pengurus Jakarta untuk latihan training center di Jakarta. Latihannya 2 minggu dan seminggunya langsung berangkat ke Belgia sampai di sana. Dari Bandara Belgia ke hotel sekitar 2 jaman. Dan sampai di sana jam 1. Dan jam katanya latihan bersama-sama ranting Belgia. Sama dia latihan. Dan setelah latihan langsung ke hotel. Lekap penjelasannya. Nah, Komang kan sudah sampai ke Belgia. Terus di Indonesia sendiri, di lokal sendiri, di Bali juga latihannya pasti ekstra ketat ya. Nah, Mohini pengen tahu nih siapa sih di balik kesuksesan Komang Sastrawan yang latih siapa ini? Yang di rumah kakek saya atas nama Kedet Switre. Kakek Karatika juga? Ya, pertama dia gak ikut karate, dia pertinju. Loh, pertinju? Awalnya pertinju? Ya. Terus ikut ke? Sekarang udah ikut ke karate. Oh, itu yang melatih ya. Dia melatih pagi sore. Kalau paginya jam 4 sampai jam 6. Kalau sorenya jam 4 sampai jam 7. Kalau ada dekat-dekat perlombaan sampai jam 8 malam latihnya. Kalau di Ranting sama Pak Ketut Suwande, sama Pak Nishare. Kalau di Buleleng, Sinsi Lidik Sudirga sama Sinsi Ome. Kalau di Forky sama Sinsi Hargu. Oke, berarti Pak Ketut Suwande ini juga berperan ya? Ya. Di atas keberhasilan Komang Sastrawan. Pak Ketut Suwande ini kan sudah mengikuti bagaimana sih perkembangan Komang Sastrawan. Kesulitan gak melatihnya? Begini ceritanya dari awal Komang Sastrawan ini kelas 3 SD. Yang awalnya katanya itu ikut karate dan juga berprestasi dengan perempuan. Kemudian dia ikut latihan dari belum punya dogi. Belum punya pakaian karate. Dia merasa ragu ikut karate. Kemudian dengan berbagai cara, dengan berbagai motivasi. Karena dia kayaknya punya skill yang bagus saya lihat. Sehingga saya ajak gabung di Ranting di Tajun Karate Klub. Terus saya bina sekian bulan sampai 6 bulan. Dia langsung saya ajak kejuaraan di Bupati Kap Buleleng. Saat itu langsung ke? Saat itu kemudian Komang Sastrawan yang dipanggil Ola ini. Sekaligus sudah bisa juara satu di Buleleng. Saat itu usianya berapa saat itu? Baru kelas 3 SD menjelang kelas 4. Karena dia usianya masuk, masih kecil sekali. Masih kecil sekali udah masuk. Ikut sekolah. Terus kurang lebih usia 7 tahun, 8 tahun dia sudah juara. Sudah juara saat itu? Sudah juara di Kabupaten. Berarti masih SD ya Pak? Masih SD. Kemudian ikut kejuaraan di Kejurnas Lemkari di Lila Buana. Juga dia otomatis sudah langsung juara satu. Iya, iya, iya. Kemudian di Porjar lagi tahun berikutnya. Porjar Buleleng. Jadi kejutan. Kenapa itu? Karena dia atlet muda. Termuda. Dia termuda di antara temen-temennya itu. Malah yang temennya sudah latihan sampai 4 tahun, 5 tahun. Dikalahkan. Dikalahkan. Dikalahkan sama dia. Terus semua pelatih-pelatih dari Buleleng, Bangli, Bali itu memotivasi. Sehingga dia sampai tahun 2017, 2016 sudah juara Porjar di Provinsi. Iya, iya. Terus sampai 2016 sudah langsung ke Internasional lagi. Internasional. Nah, ini kan dia sampai ke Belgia. Persiapannya bagaimana? Bagaimana itu, Pak Ketut? Kalau persiapannya sih di rumah itu seperti apa yang sudah dikatakan tadi itu. Diranting, malahan di dojo, ditambah lagi di rumah. Di rumah. Di rumah, dia sempat latihan juga. Kalau di dojo, di dojo itu 3 kali seminggu. Kalau di ranting 1 kali seminggu. Menjelang kejuaraan-kejuaraan itu biasanya ada training center. Masih ada lagi latihan-latihan. Jadi 1 minggu itu full. Full ya latihan. Persiapannya. Itu hanya untuk persiapan saat menuju ke kejuaraan? Ya, karena ke kejuaraan itu biasanya frekuensi latihannya itu diperbanyak. Ditambah lagi. Ditambah lagi. Nah, susah nggak melatih? Ini kan masih muda. Biasanya anak muda kan pengennya masih main ke sana, kemari. Nah, susah nggak sih? Kalau saya sendiri mengamati dari siswa itu biasanya siswa SD lebih gampang melatih. Lebih dia menurut mau apa yang kita kasih itu dia menurut. Itu kalau sudah ke SMP biasanya sudah mungkin nggak. Kami juga nggak berani memaksa. Karena di sekolahnya juga ada tugas banyak. Sehingga nggak jarang bisa latihan. Kalau SD masih fokus bisa dia. Kita arahkan. Materi-materi apa aja sih biasanya Pak? Kalau menjelang kejuaraan khususnya? Tergantung juga. Seperti dia misalnya kalau dia fokus di komite, kita fokus melatih di teknik-teknik komite. Yaitu teknik serangan seperti biasanya. Samisuki, Gyakucuki, Kurama Osi, Yosirugiri. Itu materi-materi. Ya itu. Dipertajam dan diperbanyak. Diperbanyak. Makin sering dilatih, makin banyak kali latihan. Sehingga di karate itu terkenal kecepatan. Begitu ada mata melihat kita sudah langsung ada konter. Sudah cepat langsung melakukan serangan. Pengen tahu nih, pemirsa Balino pasti pengen tahu gimana sih masa kecilnya komang sastrawan. Nakal nggak saat itu? Atau susah diatur? Sehingga sekarang jadi karateka yang sangat luar biasa berprestasi. Waktu kecil memang dia itu nggak, malu-malu bergaul. Nakal sih tidak. Apalagi di lingkungan di desa, di sini satu rumah, di satu berumah itu. Untuk lingkungan bergaul itu juga agak jarang. Sehingga bergaul dengan keluarga saja. Sehingga kita lebih mudah untuk mengawasi. Nah kalau mangsa sastrawan ini saat di Belgia, lawan karatenya siapa aja tuh? Di Belgia kalau sparing partnernya sama Tawakal dari Aceh ya. Dari Aceh yang kedua sama perempuan yang bernama Amaria dari... Bisa begitu? Kan kita rombongan dari Indonesia. Rombongannya kemarin dia berlima. Untuk tingkat SMP. Kemudian kan berhombongan dia dengan temannya itu di sparing partner kan. Dari Kalimantan Tengah yang ketiga lagi sama perempuan yang atas nama Lirin. Dari Makassar yang duanya kan ikut kata. Yang pertama Christopher dari Jateng Jawa Tengah sama Lala dari Jawa Barat. Yang berhasil ditumbangkan yang mana tuh? Yang dari daerah mana? Dari negara. Dari negara mana? Negara Argentina, Portugal, Jepang, Tuan Rumah, sama Azerbaijan. Oh itu yang berhasil ditumbangkan. Ada bedanya enggak sih lawan dari luar negeri sama dari Indonesia? Ada. Kalau di Bali kan susah lah. Kalau di nasional lebih susahan lagi. Kalau di internasional itu kan atlet-atletnya yang baru ikut karate lebih gampang lah di internasional. Bukan lebih gampang ya. Kalau di Indonesia sendiri ataupun di daerah sendiri mungkin itu memang sudah musuh bebuyutan dalam artian begitu ya. Jadi memang sudah benar-benar ingin saling mengalahkan. Itu ada kesulitan enggak sih saat pertama kali ketemu dengan lawan main di luar negeri? Ada. Ada? Apa kesulitannya? Ini kan di kelas itu saya yang paling kecil. Semuanya besar-besar. Masuknya badannya yang besar atau umurnya? Postur tubuhnya. Tapi usia kan sama? Usianya sama. Sama. Hanya perbedaan postur tubuh. Itu menjadi kendala juga. Jadi harus benar-benar mengimbangi ya. Kalau saat di Indonesia seimbang postur tubuh? Seimbang. Seimbang ya. Tapi akhirnya bisa menaklukkan ya yang di Belgia ya. Jadi sangat luar biasa. Kalau masalah bisa diperlihatkan enggak apa aja nih di bawah nih. Sepertinya ada piagam, beberapa piagam dari. Bisa diperlihatkan kepada pemirsa Balinau. Ini beberapa piagam. Kalau ini piagam komite. Bisa diperlihatkan. Di situ ya. Kalau ini piagam komite U12-30 kg putra. Yang ini. Kata yang U14. Yang semua ini piagam ini semuanya emas. Yang pialanya yang ini. Pialanya. Ini yang di Belgia. Di Jerman. Di Jerman ya. Pas SD ini. Waktu SD sudah dapat piala ini. Saat itu usia berapa? Usianya sekitar 10 tahunan. 10 tahun sudah bisa meraih piala ini di Jerman. Tahun 2016. Kemudian yang kalau yang ini? Yang ini. Yang ini pas 2018. 2018. Yang kemarin. Di komite gold individual komite U14-45 champion. Pas umurnya 13 tahun. 13 tahun? Kelas berarti kelas? U14. U14. Pialanya yang ini. Pialanya yang ini. Aduh, luar biasa. Ini pialanya. Luar biasa ya anak muda Bali yang berprestasi hingga ke internasional. Nah, paling berat di Belgia lawan mainnya siapa tuh? Terberat. Pas final Azerbaijan. Itu terberat? Kenapa? Pelatihnya pas pelatihnya kan sudah mendapat juara nasional lah. Juara dunia. Juara dunia. Atlet tak terkalahkan dia. Ya atas nama Rafael Agayet namanya. Itu yang terberat? Iya. Tapi akhirnya mampu ditumbangkan. Iya. Saat itu lama enggak? Saat mau menumbangkan itu? Enggak. Susah. Susah juga ya. Sampai detik-detik terakhir gimana itu kok bisa tumbang? Sebegitu susahnya? Detik terakhir pertama-tama kan poinnya sama. Satu sama. Poinnya sama awalnya. Awalnya satu sama. Detik-detik terakhirnya dapatlah mencari poin. Satu poin jadinya dua satunya. Itu kesusahannya? Posturnya? Tinggian dia. Lebih tinggi dia dengan usia yang sama. Iya. Dan dia juga juara. Juara. Memang sudah juara di karate di negaranya dia. Oke. Luar biasa ya. Boleh aplausi lagi bagi komang sastrawan. Baik pengirsa setelah jeda kita masih akan ngobrol-ngobrol banyak lagi dengan komang sastrawan. Dengan Pak Ketut Suwande. Jangan kemana-mana tetap di Bali Now. Masih bersama komang sastrawan alias komang lola dan Pak Ketut Suwande. Pak Ketut, ini komang lola kan sudah ke internasional. Motivasi apa saja sih yang Pak Ketut Suwande berikan kepada komang? Ya dari awal saya tetap berharap kepada komang ini dimanapun kalian bermain. Baik itu di daerah nasional apalagi di internasional. Kamu harus tetap berdoa dan minta doa sama orang tua. Pertama kepada orang tua ya. Kemudian kepada beliau disanggung di base yang tetap akan mendampingi. Walaupun kemana-mana kita tetap fokus kepada beliau. Minta perlindungan dari beliau. Sebelum bermain kita fokus. Terus berdoa agar beliau lah akan memberikan. Karena satu-satunya atlet yang pernah saya bina. Jadi saya semenjak tahun 2003 membina karate. Dari sekian atlet yang lolos ke tingkat nasional baru satu-satunya. Yang sampai lolos ke tingkat internasional. Sampai ke tingkat internasional. Sampai keren emas. Namanya nasional kalah. Nasional kalah begitu. Oh iya iya. Aduh boleh tepuk tangannya. Nah komang sastrawan. Nah gimana sih perasaannya sudah mendapatkan emas di tingkat internasional. Apalagi baru 2018 ini di Belgia ya. Gimana tuh perasaannya? Luar biasa banget. Bisa membanggakan negara Indonesia ke negara lain. Yang pertama paling dibanggakan adalah keluarga dan pelatih-pelatih yang saya dari kecil didik sampai sebesar ini. Dan yang paling bangga sama kakek saya yang lagi sakit di rumah. Ada yang sakit? Oh kakek. Dan sama Pak Tetut Switra makasih atas pelatihannya dari kecil kelas 3 sampai kelas 2 SMP. Karena beliulah dari kecil didik sampai sebesar ini bisa juara di internasional. Dan sama Pak Tetut Switra atas dukungannya dari kecil menjadi juara. Dan sama pelatih di Beleleng atas nama Lilik Sudirge. Yang mendidik saya di Singaraja pas mau ke Luksembur. Dan yang makasih atas Sinsi Harge yang kemarin mendidik saya keberangkatnya ke Luksembur. Iya berarti banyak sekali ya yang mendukung, men-sport. Bener-bener banyak sekali ya. Luar biasa banget. Nah ini ada beberapa foto-foto komang sastrawan yang sedang ada di kejuaraan di mana-mana ya. Di luar negeri, di nasional. Kita saksikan sama-sama. Nah, ini lagi di mana nih? Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan. Luar negeri mas. Nasional ya. Itu apa yang diraih di sana koma? Mas. Nah kalau ini? Di Belgia kemarin. Belgia ini yang tahun 2018. 2018. Ini meraih mas ya. Itu dengan siapa aja koma kalau bisa di sana? Yang paling kiri perempuan itu. Dari Indonesia, dari Jakarta. Tapi dia tinggal di Belgia. Mendamping ya? Bukan. Dia asalnya dari Indonesia. Orang Indonesia hanya ikut berputar ya? Yang di tengah-tengah itu Sinsi Wahyudi yang mendampingi. Yang pelatih pas latihan pelatnas. Yang di samping itu juara dunia. Tersama Rafael Agayet yang saya kalahkan akhirnya. Yang itu? Nah, itu yang di kalahkan? Atletnya yang itu pelatihnya ya? Yang pelatihnya. Oke, yang ini? Bilik sebut. Sama. Ini betul. Belgia. Nah ini dengan siapa ini? Oh, yang itu atletnya yang juara dua. Yang di bawah, yang paling kiri, yang juara tiga bersama, yang paling kiri itu atletnya sama-sama. Yang di tengah-tengah dari Argentina. Argentina. Dan saat itu komal sastrawan dapat apa itu? Mas. Mas juga ya? Ya. Luxembourg. Ini yang Luxembourg. Ini juga merangk mas? Iya. Ini dengan teman-teman? Yang... Temannya dan ada pelatih. Semua temannya itu. Ada pelatihnya satu Sinsi Reddy. Yang paling kanan itu, paling kiri ada nama Michael. Michael. Yang di sampingnya Sinsi Reddy. Yang di sampingnya Firman Maulana. Yang di sampingnya saya, yang di samping saya itu Mexia. Yang paling kanan itu paling pojok, Raina namanya. Itu luar biasa ya pengalaman pemang sastrawan ternyata sudah nasional. Sudah go internasional juga. Nah kalau boleh kepo-kepo nih, Mohenny. Selain emas, kemang dapat apa aja? Dapat perak sama perunggu. Perak sama perunggu itu yang dimana? Pas di Gorontalo pertama kali ke luar, mewakili provinsi pas itu, ke nasional. Oh gitu. Berarti dapat uang juga? Lumayan? Lumayan lah. Lumayan. Terus yang simpan uangnya siapa nih? Ayo. Kakek udah ditabung. Oh ditabung. Untuk masa depan komang tentunya ya. Berarti bagus. Kelolanya harus orang tua. Targetnya komang sastrawan kedepannya apa? Ini kan sudah dapat emas. Harus target kedepannya gimana nih? Di tingkat SMA Setengkara, saya bisa mewakili Indonesia lagi dan bisa memakai pelatih sama orang tua, keluarga, masyarakat Bali, sama masyarakat Indonesia. Biar mendoakan komang bisa juara di SMA lagi dan mewakili Indonesia ke Malaysia. Nah kalau pesan-pesannya Pak Ketut Suwande dibuat komang lola atau komang sastrawan ini apa nih? Agar tidak cepat puas. Terima kasih Bu, jadi izinkan saya menyampaikan pesan untuk komang. Kedepannya, walaupun sekarang sudah bisa menyerai juara internasional di komite, kedepannya harus tetap berlatih, tetap berlatih dan tetap hormat sama pelatih, pengurus. Karena di belakang kita itu masih banyak pendukung-pendukung. Boleh dikatakan seperti kemarin sampai Pak Gubernur memberikan dukungan, Pak Wayang Poster. Memberikan support menyelang berangkat ke Belgia, diberikan hadiah 15 juta. Sampai sebegitanya perhatian. Jadi hargailah penghormatan atau dukungan-dukungan orang lain itu. Jangan dilupakan walaupun sudah juara, langkah kita masih panjang. Perjalanan kita masih panjang. Sekarang di tingkat cadet, dari sementara tingkat junior, mudah-mudahan komang nanti supaya sampai di tingkat senior bisa membanggakan nama negara Indonesia. Dan membanggakan Bali dan karate, khususnya di Bali ini. Dalam waktu dekat ini apa persiapannya komang sastrawan? Ada kejuaraan lagi Pak Ketut? Ada. Juga dekat kejuaraan Gubernur. Kapan itu kira-kira? Tanggal 18, 19. 19 Desember. Yang dilaksanakan di Labuan, kemarin baru datang juga habis kejuaraan dunia, dia langsung dipanggil oleh pelatih. Pelatih penggab supaya fokus lagi berlatih. Karena mempertahankan itu lebih sulit daripada mengejar. Betul, banyak yang ingin ada di posisi komang sastrawan, jadi harus tetap semangat berlatih. Berarti sekarang berlatihnya lebih ketat dong ya, karena seminggu lagi sepertinya akan ada kejuaraan lagi. Iya, berarti setiap hari berlatih-berlatih terus, karena banyak yang ingin ada di posisi komang. Nah, harapan komang apa sih ke depannya nih harapannya? Harapannya bisa mencapai cita-cita. Pasti. Cita-citanya, kakek saya mau jadinya Bremob. Jadi? Bremob. Bremob, ya. Dan tetap jadi juara. Tetap jadi juara di internasional. Iya. Dan SMA-nya bisa lah, membakar orang tua dan masyarakat, dan bisa lah memakai gubernur atas dia nggak bisa jadi juara di internasional. Karena dia membantu saya pas di Luxembourg, dia membantu saya bisa ke... Berangkat ke sana? Iya. Tapi ada nggak keinginan mengajak orang tua juga saat akan ada kejuaraan di luar negeri? Pengen lah mengajak orang tua. Pasti disaksikan langsung oleh orang tua ya. Ya pasti itu pasti akan tercapai nanti ya. Kalau harapan Pak Ketut Suwanda atas kesuksesan komang sastrawan saat ini apa untuk ke depannya? Iya, harapannya saya sendiri tetap mengharapkan biar komang itu tetap bisa mempertahankan, malah meningkatkan lagi. Karena kemarin juga saya sempat kesel, waktu SD dia dapat dua emas di internasional. Kenapa kesel? Malah di tingkat SMP kok hilang emasnya lagi satu. Oh gitu, kenapa alasannya? Salah dikata. Sebenarnya bisa mempertahankan dua emas di jenjang SD itu. Tapi harapan saya nanti di tingkat SMP harus kembalikan kejayaan itu dua emas itu. Iya, harus dikembalikan. Sedikit kegagalan. Sedikit aja itu ya kegagalan. Dengan kegagalan itu kita bisa bangkit lagi. Iya. Oke. Terima kasih Komang Sastrawan Pak Ketut Suwanda sudah hadir di Bali Now. Semoga Komang Sastrawan kedepannya tetap meraih medali emas-medali emas keberikutnya. Dan Pak Ketut Suwanda tetap semangat ya melatih Komang Sastrawan. Baik pemirsa, setelah jeda saya masih ada satu bintang tamu lagi. Bukan satu, beberapa bintang tamu lagi. Siapa dia? Jangan kemana-mana. Tetap di Bali Now. Baik pemirsa, di sebelah saya, saya sudah bersama anak-anak muda desa Manukaya Elet. Yang beberapa waktu lalu menyita perhatian warga net di mana mereka telah membuat satu karya patung wajah wanita. Langsung kita sapal. Om Swastiastu, punapi ganteng-ganteng sekali tamu saya hari ini. Nah sebelum kita bahas mengenai hasil karya yang sudah dibuat, saya ingin tanya nih, basic kalian ini apa aja sih? Boleh satu-satu dulu deh, biar kenal sama pemirsa Bali Now. Basic-nya apa? Kalau saya, saya masih mahasiswa dari Institut Seni Indonesia dan Pasar. Dan kesarian saya pelukis. Pelukis, nama? Nama saya Igusti Nguradalam Ramadi. Kalau saya nama Igudek Arya dan Upalbuna. Sekarang kalau pekerjaan, fotografer, juga pemandu wisata di Tampak Siring. Dan saat ini menjabat menjadi ketua Karang Taruna Karyo Yowano Desa Manukaya. Dan saya dewasa di Pernama Putra. Saya masih kuliah dalam basic kitchen. Kenalkan, nama saya Imadir Dinata. Saya sudah tidak sekolah lagi. Saya bekerja mengukir kayu. Ya, dengan saya sendiri, Igusti Nguradalam Bagus. Saya masih menanjutkan kuliah di UNHI, Universitas Hindu Indonesia. Jurusannya manajemen. Dan saya Dewo Gedeari Kamaguna. Saya masih duduk di bangku sekolah menengah atas. Masih SMA ya. Dan nama saya Dewo Semara. Seharian saya membuat apa namanya? Ngecat-ngecat. Apa itu cat-cat? Berado. Oh, membuat prado. Berarti ya seniman juga. Boleh tepuk tangannya. Nah, ini kita mau bahas-bahas hasil karya yang sudah dibuat ya. Waktu ini patung ya. Patung wajah wanita penari. Ya kan? Nah, itu idenya dari siapa? Untuk idenya itu, saya yang membuat ide untuk menciptakan instalasi karya Anyaman Didi yang berjudul Penari Rejang. Nah, untuk idenya itu sendiri datang dari Karang Taruna. Yang dimana itu saya ditunjuk untuk membuat instalasi ini dalam rangka acara Porsenides Desa Manukayo. Oh, jadi yang melatar belakang ini pembuatan patung ini untuk acara Porsenides. Oke. Berarti berapa orang yang terlibat kalau boleh tahu? Semua ini yang ada di sini. Untuk orangnya yang terlibat dalam pembuatan karya tersebut, kurang lebih ada 15 orang. 15. Yang hadir di sini? Cuma 5 orang. 5 orang. Berarti masih ada stoknya ya. Masih disimpan di rumah masing-masing. Berarti sekitar 15 orang. Ya. Itu yang mengerjakan. Itu kan bukan pahatan ya? Pahatan atau apa? Itu bukan pahatan, itu Anyaman. Anyaman yang dibuat dari Didi. Didi ya. Nah, pasti pemirsa Balinau penasaran seperti apa sih proses pembuatan patung wajah wanita penari. Kita saksikan sama-sama. Terima kasih telah menonton! 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 lemut lidi gini Oh harus yang lentur lah ya Oh gitu bahannya itu dari lidi janur daun kelapa yang sudah kering berarti tidak hanya lidi aja jadi ada janur Oh lidi janur lidinya janur kelapa yang sudah dikeringkan dan yang lentur itu kalian kan ini beramai-ramai mengerjakannya ramai-ramai tugas masing-masing apa sih boleh diceritakan kepada pemirsa balinaw kalau saya sendiri saya sebagai penyekus idenya dan saya juga sebagai apa namanya saya mengarahkan teman untuk dalam pembuatan karya tersebut dalam membuat bentuk dan sebagainya jadi dari bentuk awalnya dari dalam ramadi yang memang sudah ide dari awal bentuknya seperti ini dalam ramadi yang yang menentukan kemudian yang kalau kami Karang Taruna karyawana desa Manukayo dalam hajatan porsenides desa Manukayo 2018 ini memang membuat beberapa karya salah satunya instalasi ini selain instalasi juga ada kegiatan seperti oratorium tirta amerta utama karena itu adalah tirta amerta utama adalah apa namanya ide dari porsenides atau apanya tema dari porsenides desa Manukayo 2018 selain itu juga ada instalasi ini yang dikerjakan oleh Rah Dalem dan ada juga gita suara Manukayo di sana tugas kami selaku Karang Taruna adalah mengarahkan kira-kira seniman ini potensinya dimana untuk ikut berpartisipasi dalam porsenides desa Manukayo 2018 ini berarti sesuai dengan apa kemampuan dia baru ditugaskan pada tugas masing-masing kalau saya dapat bagian dari mulat bentuk yang sudah disesuaikan oleh Gusti dalam rahmadi yang mulat ya dari nol dari belum ada bentuknya ya untuk rangkanya sudah dipikirkan oleh dalam rahmadi cuma tinggal mengulat merangkai untuk membentuknya dan berarti yang lainnya tinggal melanjutkan aja tinggal melanjutkan yang sama membuat apa namanya oh hiasan-hiasan Oh ada hiasan-hiasan tambahan-tambahannya ya hiasannya pun itu terbuat dari anyaman lidi dari anyaman juga dari lidi juga bahannya semua terbuat dari semua semua terbuat dari lidi nah sama tanya yang dibelakang ada kesulitan nggak saat itu apa sudah tiba-tiba bisa gitu aja kesulitannya itu saat menganyam tuh soalnya lidi itu kan kecil-kecil dan licin kadang-kadang kalau dia nyam tuh mental ya Oh gitu jadi harus telaten gitu ya dan sabar harus sabar dan itu berapa hari menyelesaikannya 20 hari 20 hanya 20 hari dengan meter lebarnya 3 meter dengan 15 orang luar biasa baik pemirsa kita lanjut saat pagi jangan kemana-mana tetap di Bali now masih bersama pemuda-pemuda yang sangat luar biasa Nah sekarang aku mau nanya nih itu kan udah ada hasil karya yang sangat luar biasa ya sebelumnya ada nggak karya-karya lain yang semacam ini untuk karya sebelum-sebelumnya saya sering untuk karya untuk saya sering berkarya di desa salah satunya itu dalam setiap acara penggepukan dimana saya selalu membuat karya gogo iya biasanya udah umum untuk ogogoh ya dan itu beramai-ramai membuatnya bersama pemuda berarti sudah ada seperti sudah terbiasa membuat ogogoh dan itu tidak beda ya dengan dengan harus membuat rangka juga yang ini juga kan harus membuat dari kebiasaan itu saya terciptalah ide seperti ini nah itu sekarang diletakkan dimana itu kan sebegitu besarnya 5 meter terus lebarnya 3 meter itu diletakkan dimana jadi seperti yang kami sampaikan tadi karya ini merupakan maskot dari porsenides desa Manukayo 2018 saat ini karya tersebut masih terpajang atau dipamerkan di kawasan wantilan puro Tirta Empul jadi kalau teman-teman mau berkunjung ke Tirta Empul pasti karya tersebut masih disana saat ini nah karya itu mulai dipamerkan dari tanggal 2 Desember 2018 hingga kemarin 9 Desember itu penutupan porsenides desa Manukayo namun karya tersebut masih kami pamerkan disana di kawasan puro Tirta Empul nah pesan-pesan moral apa sih yang sudah dibagikan dibagikan atas karya ini kepada masyarakat untuk pesan moral yang ingin disampaikan pada karya tersebut ya itu seperti filosofi bahan tersebut ya yang seperti dikatakan tadi ya filosofi dari lidi kuat jika bersama itu inti dari filosofi lidi tapi kalau tentang gambaran patung wajah wanita penari itu kenapa dipilih patung wajah wanita penari untuk alasan wajah patung penari Bali tersebut karena saya terinspirasi dari tema porsenides desa Manukayo yang dimana temanya itu Tirta Amerte Mautamo sesuai tema dari ide tersebut saya teringat akan sosok wanita Bali yaitu penari rejang dimana penari rejang itu ditarikan oleh seorang wanita dan dimana wanita tersebut merupakan simbol dari kesuburan dan wanita tersebut juga memiliki sifat lemah lembut bagi akhir nah sekarang bagaimana sih respon masyarakat terhadap hasil karya kalian nah gimana nih kayaknya viral di medsos ya kalau kami dari Karang Daruna melihat karya tersebut yang dikerjakan rah dalam dengan tim sangat mendukung kegiatan dari porsenides ini dan respon masyarakat tentunya semuanya senang dan juga hampir setiap pengunjung yang datang ke obyek wisata Tirta Ampul sekarang melakukan foto selfie disana dan seperti yang telah diketahui oleh masyarakat umum karya tersebut viral di media sosial nah ada gak yang sampai menawar nih mau membeli gitu ada gak sampai kemarin atau saat ini ada gak yang sampai menawar mau membeli? kalau dari kami di Karang Daruna ada beberapa yang sudah menawar? ya ada beberapa museum dari Ubud yang mau mengkoleksi karya tersebut kalau langsung ke rah dalam mungkin ada beberapa mungkin kalau dari saya pernah sempat sih ada beberapa mungkin kolektor yang menanyakan karya tersebut sudah menanyakan, sudah ingin memiliki ya tapi dijual gak itu? niatnya dijual atau hanya untuk ya ini adalah hasil karya kami yang akan kami pajang di desa kami? itu masih kalau bicara kami masih hitung-hitungan rasa-rasanya ya ya tapi itu nantilah bagaimana ke depannya ya kalau memang harus ditaruh di desa ya sudah tapi kalau memang itu ada nilainya kenapa tidak? ada gak karya-karya yang spektakuler lagi ke depannya yang akan kalian garap nih? mungkin untuk selanjutnya kami akan terus berkarya dan terus untuk berkarya untuk menjadi yang terbaik ya terus berkarya ya kalian semua juga begitu apakah ingin membuat karya-karya baru? pasti? pasti oke boleh terputarannya baik terima kasih sudah hadir di Bali Now semoga karya-karya kalian bisa bernilai dihargai oleh masyarakat dan memberi pesan-pesan yang sangat positif baik pemirsa untuk mempercepat penujudan bersikaplah seakan-akan anda sudah menerima pekerjaan impian anda saya Hany Syanti jumpa minggu depan salam Bali Now selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih